Silahkan duduk. Sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Rikat Eliezer Pudiang Lumio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Rikat sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini adalah membacakan duplik dari penasihat hukum atas tanggapan replik dari penuntut umum. Silahkan. Cik, 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 cik. Terima kasih. Terima kasih yang mulia, terima kasih saudara penuntut umum. Duplik tim penasihat hukum terdakwa Rikat Eliezer Pudiang Lumio atas replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 798 garing PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan. Kepada yang mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengandiri perkara pidana nomor 798 garing PIT B garing 2022 garing PN Jakarta Selatan pada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat pada Roni Berti Talapesi Lofrom yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Rikat Eliezer Pudiang Lumio. Sebelum kami membacakan duplik atau tanggapan atas replik dari penuntut umum terlebih dahulu, kami memajatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpaan rahmat dan hidayahnya sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berhasil memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan bisa berjalan fair, imparsial, dan objektif. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada saudara penuntut umum yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dari awal persidangan hingga hari ini. Sekalipun kami tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut umum yang termuat dalam replik, namun hal tersebut tidak membuat kami kehilangan rasa hormat kepada penuntut umum. Majelis Hakim Yang Mulia Di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Budihan Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengkat dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik dan mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum. Majelis Hakim Yang Terhormat, Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat, mengunjung sindang yang kami hormati. Setelah kami mendengar dan membaca dengan saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantan kami atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik sebagai berikut. A. Tanggapan penasihat hukum atas replik Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa. B. Bahwa menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan pribadi dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada halaman 4 replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah tentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seterusnya. Bahwa selain itu tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban nofriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut kami tim penasihat umum kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana Sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 undang-undang dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang Karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa imperatif Bahwa atas dasar itulah suatu standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku Termasuk aturan SOP internal terkait tinggi rendahnya stratmat tuntutan rekwistor yang ditentukan oleh penuntut umum Hanyalah berlaku secara internal dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai keringanan tuntutan dan hukuman Sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 10A ayat 3 undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban sebagai legs superior Bahwa pada faktanya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi sejumlah syarat sebagai saksi pelaku Yang mendapatkan pelindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban Sebagaimana pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban Yaitu A. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu Sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 2014 B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya Jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana Sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan Berkara aku selaku saksi pelaku Justice Collaborator Bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada penuntut Umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan Yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama Atau Justice Collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan diantara pelaku para terdakwa lainnya Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 Ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku Yang bekerjasama dengan penegak hukum dimana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji Dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang Dengan ditetapkannya terdakwa sebagai Justice Collaborator Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Candrawati Malah dituntut jauh lebih rendah yakni 8 tahun pidana penjara Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerjasama Atau Justice Collaborator di waktu yang akan datang Dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengucapkan suatu peristiwa pidana Bahwa dengan demikian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Yang dilandaskan pada Standar Operasional Procedure atau SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang ternyata bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan Weseking senyatanya telah menegasikan prinsip hukum acara pidana Yang bersifat terbatas, limitatif, dan memaksa imperatif Yang harus diatur dalam peraturan setingkat undang-undang Fide Pasal 24a Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban Sehingga dalir penuntut umum tersebut patuh untuk dikesampingkan Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku Saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator Yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian Yang disampaikannya sebagai saksi pelaku Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A Ayat 3 Perlindungan Saksi dan Korban Junto Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 Tentang perlindungan bagi pelapor Saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama Junto angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana Atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerjasama Atau Justice Collaborator di dalam perkara AKUO Sehingga dengan demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Yang dilandaskan pada standar operasional prosedur Atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum Yang secara hukum bukan merapukan peraturan Atau regeling atau keputusan Beseking telah menegasikan prinsip hukum acara pidana Yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang Pasal 24A ayat 5 undang-undang dasar 45 Inkasu undang-undang pelindungan saksi dan korban Ijin diteruskan Yang Mulia Ijin melanjutkan Yang Mulia Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum Yang menyatakan pada pokoknya Pada halaman 5 angka 1 menyatakan Penjelasan pasal 10A undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Perasa penjatuhan pidana yang paling ringan Di antara terdakwa lainnya Belum mengakomodir keadaan Dimana saksi pelaku yang bekerja sama Atau justice kolaborator Sebagai pelaku material Dalam hal ini terdakwa Richard Eleazar Budihan Lumiu Yang mempunyai peran lebih dominan Dibanding para terdakwa lainnya Kecuali saksi Verdi Sambu Dalam rangkaian tidak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana Terhadap korban almarhum Nufriansah Yosua Huta Barat Sehingga permohonan tuntutan kepada Majelis Hakim Untuk penjatuhan pidana yang paling ringan Terhadap terdakwa Richard Eleazar Budihan Lumiu Di antara terdakwa lainnya Perlu mendapat kajian secara lebih mendalam Bahwa terhadap urayan tanggapan penuntut umum tersebut di atas Adalah sangat keliru dan tidak berdasar Karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan Dalam pasal 10A undang-undang perlindungan saksi dan korban Dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama Atau justice laborator juga sebagai pelaku material Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang perlindungan saksi dan korban Adalah tersangka, terdakwa Atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum Untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama Artinya tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku Selain yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban Sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama Dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama Bahwa sudah sangat jelas baik dalam dakwaan, tuntutan maupun repliknya Penuntut umum telah dengan tegas dan penuh keyakinan Menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara aku adalah saksi Ferdi Sambo Sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak menyatakan Terdakwa Richard Elie Serfudiang Lumiu sebagai justice kolaborator Bahwa amanat pasal 10a ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 31 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Sudah sangat jelas dinyatakan Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan Dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan Penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana Dan penjelasan huruf A Keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan Pidana bersyarat khusus Atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya Dan itu termasuk dalam lingkup amanat undang-undang Dan bukan ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum Adanya kesadaran ini untuk memberikan kemanfaatan yang besar Bagi perlindungan saksi pelaku Antara lembaga LPSK dan kejaksaan dan hal tersebut Jelas tidak diindahkan dan diingkari oleh penuntut umum Dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat bersama penegak hukum lainnya Sebagaimana dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011 Nomor PER-045 garing A garing JA garing 12 garing 2011 Nomor 1 tahun 2011 Nomor Kep B strip 02 garing 01 strip 55 Garing 12 garing 2011 Nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor Saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama Yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011 Dimana diatur dalam pasal 10 yang menyatakan Ayat 1 Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf A Berupa keringanan tuntutan hukuman Termasuk menuntut hukuman percobaan Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut A. Dianggap dibacakan B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama Untuk kemudian dipertimbangkan oleh jaksa agung atau pimpinan KPK A. Dalam hal jaksa agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya Mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama Dalam membantu proses penegakan hukum Agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Bahwa hal ini dipertegas dalam notak sepakatan Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor NK-005-1.D4.2-LPSK-4-2016 Nomor Kep-212-A-JA-04-2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tanggal 19 April 2016 Menyatakan dalam pasal 3 huruf A Angka 10 Ruang lingkup notak sepakatan ini meliputi Perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana Tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban Dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya Dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan Pelaksanaan perlindungan tertuju pada Saksi pelaku yang bekerjasama Atau Justice Collaborator Bahwa Urayan penuntut umum pada halaman 5 Angka 2 menyatakan Kondisi ini menimbulkan dilema Yuridis karena di satu sisi Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama Atau Justice Collaborator Yang dengan keberanian dan kejujurannya Telah berkontribusi membongkar kejahatan Yang direncanakan untuk membunuh korban Almarhum Nofriansah Yusuf Uta Barat Dan juga membongkar skenario pengelabuhan yang dibuat oleh pelaku utama Yakni saksi Verdi Sambu Namun Di sisi lain Peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Almarhum Nofriansah Yusuf Uta Barat Perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif Bahwa Urayan yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten Di satu sisi Menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya Telah berkontribusi membongkar kejahatan Yang direncanakan untuk membunuh korban Almarhum Nofriansah Yusuf Uta Barat Dan juga membongkar skenario saksi Verdi Sambu Namun Di sisi lain Menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Sebagai eksekutor Perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru Bahwa Pada faktanya Perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Sehingga Penuntut umum dapat secara jernih dan objektif Dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini Menjadi terang dan menguak peran pelaku utama Inkasu saksi Verdi Sambu Sangat disayangkan Penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa Namun bukan pada perannya sebagai justice kolaborator Bahwa menurut penasihat hukum Situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum Terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dan bukan kepada perannya sebagai justice kolaborator Menurut pendapat penasihat hukum dalam posisi sebagai justice kolaborator Seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan Tidak lagi menjadi hal utama Karena yang terpenting adalah Kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dalam mengungkap perkara Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan Sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis Atau yang juga dapat kami sebut dengan Sebagai situasi galau Di satu sisi mau menerima keterangan jujur Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Yang sudah membuat perkara menjadi terang Namun di sisi lain Kejujuran tersebut oleh penuntut umum Diganjar dengan tuntutan hukuman yang berat Bahwa dengan adanya dilema yuridis dalam urayan penuntut umum Sesungguhnya penuntut umum mengalami ketidakyakinan Atau tepatnya keraguan-keraguan Dimana menurut hukum Seharusnya dalam hal adanya keraguan-keraguan Maka yang digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa Namun menjadi aneh dan janggal Karena penuntut umum malah memberatkan terdakwa Dengan dasar dan alasan yang jauh dari rasa keadilan Karena ini menyangkut nasib dan masa depan Terdakwa yang sudah mengambil resiko Dengan menyatakan kejujuran Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa Selama 12 tahun penjara Sesungguhnya menunjukkan penuntut umum tidak meyakini tuntutan tersebut Karena penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat Saat menentukan angka 12 tahun penjara Dengan menyatakan belum ada aturan atau kajian secara lebih mendalam Sehingga penuntut umum secara tegas mengakui Mengalami dilema yuridis atau galau Penuntut umum seharusnya berani memberikan keadilan Kepastian dan kemanfaatan hukum Bagi terdakwa masyarakat dan juga keluarga korban Yang sudah menyuarakan agar terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dituntut paling ringan dibanding dengan terdakwa lainnya Izin dilanjutkan yang mulia Izin dilanjutkan yang mulia B Keberatan atas replik penuntut umum terhadap peledoi penasehat hukum terdakwa Romawi 1 Pengaruh daya paksa atau overmarch pada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Adalah keadaan terpaksa secara sikis yang dilakukan oleh saksi Verdi Sambu Membuat terdakwa dalam tekanan dan ketakutan Akan kehilangan nyawanya jika tidak melaksanakan perintah menembak korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Bahwa dalil penuntut umum pada halaman 12 Yang pada pokoknya menyatakan terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa Sebagaimana dipaksud pasal 48 KUHP Tidak memperhatikan fakta hukum yang sudah tidak terbantahkan Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Bersedia untuk menembak korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Ketika diminta oleh saksi Verdi Sambu Untuk menembak korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Yang akan dilaksanakan di rumah dinas rumah Duren 3 nomor 46 Hingga pada akhirnya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Menembak korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Saat mendengar permintaan saksi Verdi Sambu dengan kata-kata Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak Lalu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Menembak korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Hingga terjatuh mengerang kesakitan Yang mana tembakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Yang mengenai dada korban Almarhum Nofrian Shah Yuswa Utabarat Berupakan salah satu penyebab pematian Bahwa terdapat urayan dalil penutup umum Dalam angka 12 tersebut di atas Mengenai tidak adanya daya paksa pada diri terdakwa Adalah tidak tepat dan keliru Karena adali penutup umum seolah-olah menyimpulkan Berbeda dengan melaksanakan perintah saksi Verdi Sambu Dan merupakan dua hal yang berbeda Faktanya Sebelum terdakwa dipanggil oleh saksi Verdi Sambu Saksi Riki Rizal Wibowo Lebih dulu menghadap saksi Verdi Sambu Di lantai 3 rumah Saguling Baru kemudian terdakwa menemui saksi Verdi Sambu Dan perkataan yang keluar dari saksi Verdi Sambu Adalah bukan diminta Melainkan di perintah Untuk menembak korban Almarhum Nofriyansah Yusuf Otabarat Bahwa tekanan sikis kepada terdakwa adalah nyata Setelah menerima perintah saksi Verdi Sambu Mulai dari serumah Saguling Hingga TKP rumah dinas durian 3 nomor 46 Berasa takut, panik lalu berdoa dengan kata-kata Tuhan, kalau bisa Tuhan Ubahkan pikiran Pak Verdi Sambu Ubahkan pikirannya Tuhan Biar tidak jadi menembak Yusuf Otabarat Karena saya takut Saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan Pada saat itu yang ada di pikiran terdakwa Hanyalah berdoa Karena dihantui rasa takut dan kebingungan Akibat adanya tekanan sikis dari saksi Verdi Sambu Sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya Paksa secara sikis tidak mendapat melawan saksi Verdi Sambu Yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar Yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kadif Propa Mabes Polori Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Mengenai adanya daya paksa kepada diri terdakwa Sebagaimana telah perasaan hukum sampaikan dalam nota pembelaan Hal ini didukung oleh keterangan para saksi dan ahli dalam persidangan Yang dihadirkan penuntut umum Dan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum Ahli psikologi forensik Dr. Randa Reni Kusmo Wardani Master Psikologi Ahli Psikologi Klinis Liza Mareli Jafri Kedua ahli tersebut menerangkan adanya ketakutan Sehingga kepatuhan lebih menonjol pada diri terdakwa Untuk mengikuti perintah dari saksi Verdi Sambu Bahwa dalil penuntut umum yang mengatakan Tidak terdapat adanya paksaan atau dari paksa Yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf Pada diri terdakwa adalah tidak beralasan dan keliru Di satu sisi penuntut umum mencoba mengutip doktrin pendapat Simons Secara tidak utuh dan tuntas Yang mengumumkakan overmars itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik Namun penuntut umum tidak menjelaskan keadaan diri terdakwa secara psikis Sesungguhnya hal ini adalah bertolak belakang dengan dalil penuntut umum sendiri Bahwa menurut lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia Halaman 441 pengertian overmars seperti yang telah diatur dalam pasal 48 KUHP itu Pembentuk undang-undang telah mengakui adanya tiga macam peristiwa pokok Dimana suatu overmars itu dapat terjadi karena A. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik B. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat secara psikis Dan C. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai Nostad atau Nostestad atau sebagai keadaan terpaksa Bahwa oleh karena ketentuan pasal 48 KUHP yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa Atau overmars tidak dipidana Daya paksa yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP itu Adalah suatu keadaan memaksa yang sifatnya psikis Yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya Sehingga orang tersebut terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Tidak terbukti adanya kendak atau mensreya menurut hukum Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Karena di dalam diri terdakwa dalam keadaan dipaksa secara psikis Oleh saksi Verdi Sambo Sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara psikis Tidak dapat melawan kekuatan besar di luar kehendaknya Maka ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana Izin melanjutkan yang mulia Izin melanjutkan yang mulia Bab 2 Penuntut umum tidak menentukan bentuk penyertaan tindak pidana Atau del naming mana yang terbukti dalam perkara aku Hal ini penting untuk menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Sebagai pleher yang disuruh melakukan oleh don pleher Mengingat dalam dakwaannya penuntut umum Sama sekali tidak mendakwakan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP tentang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana Atau out looking Bahwa duplik ini akan menguraikan tanggapan kami Atas replik dari penuntut umum Mengenai analisa yuridis poin 76 halaman 30 pleidoy Yang pada pokoknya menyatakan penasehat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Keliru dalam menafsirkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana Karena merupakan orang yang disuruh atau pleher Oleh orang yang menyuruh melakukan atau don pleher Yang disebut sebagai manus domina Sehingga tidak terdapat niat jahat atau mensrea Atau dikualifikasikan sebagai manus ministra Bahwa mengenai argumentasi penuntut umum dalam repliknya Yang menyebutkan bahwa peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan Dibandingkan peran para perdakwa lainnya Kecuali saksi Ferdi Sambo yang merupakan utama Dalam repliknya halaman 5 Telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata Dari jaksa penuntut unum Dalam memahami ketentuan mengenai penyertaan Tindak pidana atau delnaming Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KHP Karena baik dalam tuntutan maupun repliknya Sama sekali tidak menyebutkan bentuk dari penyertaan Dan kapasitas tindak pidana Penyertaan tindak pidana apa yang menurut pandangan dari penuntut umum Telah terbukti dan tepat untuk disematkan Terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Bahwa jika kita merujuk pada surat dakwaan Nomor register perkara PDM 243-JKTSL-10-2022 Tertanggal 5 Oktober 2022 Penuntut umum sama sekali tidak mendakwa Terdakwat Richard Eliezer Pudiang Lumiu Dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 2 KHP Yaitu sebagai pelaku tindak pidana Yang telah digerakkan oleh orang yang menggerakkan Atau oid loker Bahwa dengan demikian Secara hukum hanya terdapat dua kemungkinan Dari bentuk penyertaan yang terjadi antara Saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Yaitu menyuruh melakukan Atau Don Plehen Atau turut serta melakukan Atau Medeflegen Sebaliknya Dari seluruh konstruksi hukum Dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Telah menunjukkan Adanya tindakan dari saksi Ferdi Sambo Yang memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Untuk melakukan penembakan tersebut Sehingga bentuk penyertaan tindak pidana Yang paling mungkin dan relevan Untuk terbukti adalah Menyuruh melakukan Atau Don Plehen Bahwa terlepas dari adanya Perbedaan pandangan yuridis Antara kami Penasihat hukum Dan jaksa penuntut umum Mengenai apakah Richard Eliezer Pudiang Lumiu Sebagai pelaku utama Dalam tindak pidana yang diungkapnya tersebut Semua ini sebenarnya tergantung Pada jakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri Yang mendakwa para terdakwa Hanya dengan pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan Yang menyuruh melakukan Dan yang turut serta melakukan perbuatan Sehingga Jika kita hendak mengikuti Cara berpikir dan menganalisa Fakta hukum dari penuntut umum Maka bentuk penyertaan Dalam tindak pidana yang paling relevan Dalam perkara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Jelas adalah Menyuruh melakukan Atau Don Plehen Dimana dari semua referensi Dan literatur hukum pidana Yang kami ketahui Bahwa orang yang disuruh Atau Pleher Oleh orang yang menyuruh Atau Don Pleher Hanya dapat Hanya merupakan Suatu alat Atau instrumen Yang tidak memiliki Kehendak jahat Atau mensreah Dan tidak dapat Dipertanggungjawabkan Secara pidana Bahwa pembuat Atau dadar Menurut pasal 55 ayat Satu ke satu KUHP Dikategorikan sebagai Pelaku Atau Pleher Bisa terdiri dari Pelaku pencetus ide Atau aktor intelektual Dan pelaku langsung Atau material dadar Sedangkan apabila Pencetus ide Atau aktor intelektual Sebagai manus domina Menggunakan sarana Pelaku langsung Atau material dadar Sebagai manusia ministra Yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan Menurut undang-undang Maka hal tersebut Dipandang sebagai Menyuruh Lakukan Atau Don Pleher Bag tiga Replik penuntut umum Mengenai pasal 51 KUHP Sebagai alasan Penghapus pidana Telah menunjukkan Kekeliruan nyata Yang selama ini Terus dipertahankan Karena penuntut umum Tidak dapat membedakan Konstruksi dari Pasal 51 ayat 1 KUHP Sebagai perintah jabatan Yang diberikan Karena bewenang Atau otoritas Dan pasal 51 ayat 2 KUHP Sebagai perintah jabatan Yang diberikan oleh Pemberi perintah Yang tidak berwenang Atau tidak memiliki otoritas Bahwa replik Dari penuntut umum Pada halaman 8 Untuk menanggapi Analisa yuridis Poin 100 Halaman 40 Pledoi penasihat hukum Dengan menyatakan bahwa Penasihat hukum Keliru Dalam menafsirkan Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Dapat menjadi hapus Dengan alasan Pertimbangan Aspek kesalahan psikologis Atau psikologis Sekulat berkirif Dan menyatakan Bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Dalam hal ini Bukan yang terpengaruh Karena ketakutan Atau karena Di bawah kuasa penguasa Dalam hal ini Saksi Ferdi Sambo Melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Dalam hal ini Hanyalah Memperlihatkan Loyalitasnya Sebagai orang Yang ikut Dengan saksi Ferdi Sambo Serta mengutip Pandangan dari Jan Remeling Yang berpendapat Sebagai berikut Suatu perintah Yang diberikan Secara tidak sah Tidak meniadakan Sifat dapat dipidananya Perbuatan Karena sudah semestinya Apa yang melawan hukum Tidak berubah Menjadi sejalan Dengan hukum Kedar karena Dilakukan Atas dasar Suatu perintah Bahwa berdasarkan Urayan penuntut umum Di atas Maka kami perlu Meluruskan konteks Pendapat Dari Janemeling Yang tidak disebutkan Penuntut umum Referensi tersebut Berasal dari Buku apa Terbitan mana Dan tahun berapa Serta pada halaman berapa Untuk itu Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan Kebenaran Bahwa kutipan pendapat Dari Jan Remeling Yang disampaikan Dalam penuntut umum Dalam repliknya tersebut Adalah pendapat Jan Remeling Dalam bukunya Yang berjudul Hukum pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting Dari KUHP Belanda Dan padanannya Dalam KUHP Indonesia Yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Pada tahun 2003 Pada halaman 255 Yang sesungguhnya Sedang membahas Pasal 51 Ayat 2 KUHP Tentang perintah jabatan Yang diberikan oleh Pihak yang tidak berwenang Atau Atau Tidak memiliki otoritas Unbevoke Haven Yang dengan Etikat baik Dipandang sebagai Perintah yang sah Oleh si penerima perintah Dan pelaksanaannya Masih termasuk Dalam lingkungan Pekerjaan Penerima perintah Bahwa sekali lagi Kami perlu sampaikan Kutipan pendapat Dari Yan Remeling Yang disampaikan oleh Penuntut umum Adalah dalam Konteks yang tidak tepat Atau tidak relevan Dengan peristiwa hukum Yang terjadi Antara Terdakwa Richard Eliaser Pudiang Lumiu Dan saksi Ferdi Sambo Yaitu Pasal 51 Ayat 2 KUHP Bidana Yang merupakan Perintah jabatan Yang diberikan oleh Pihak Yang tidak berwenang Atau tidak Melihiki otoritas Sebagai alasan pemaham Yang merupakan Dalil yang tidak Pernah kami Kemukakan Dalam nota Pembelaan Atau Pledoi kami Sebelumnya Karena yang kami Kemukakan Justru adalah Pasal 51 Ayat 1 KUHP Yang merupakan Perintah jabatan Yang diberikan oleh Pihak yang berwenang Atau memiliki Otoritas Sebagai alasan Pembenar Inkasus Saksi Ferdi Sambo Yang secara De facto Dan de jure Memiliki Otoritas Dan pengendalian Yang efektif Terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihan Lumiu Sebagaimana Diterangkan oleh Saksi ahli Yang dihadirkan oleh Penasihat hukum Yaitu Dr. Albert Aris SHMH Sehingga Perintah yang diberikan Oleh saksi Ferdi Sambo Dengan berseragam lengkap Dan diberikan Di dalam rumah Dinas Dengan segala Kewenangan yang Melekat pada Pemberi perintah Merupakan Perintah jabatan Yang secara Kesalahan Psikologis Atau Psikologis Sult Begrit Mustahil Atau Tidak mungkin Untuk ditolak Dihindari Dan diabaikan Oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihan Lumiu Selaku bawahan Yang berlatar Belakang Brimob Atau paramiliter Dengan pangkat Bayangkara II Atau Barada Bahwa Berdasarkan Fakta persidangan Jelas terungkap Bagaimana Terdakwa Dan setiap Anggota Brimob Pordi Kesatuan Dalam level Kepangkatannya Tidak pernah Diajarkan Untuk Menganalisa Perintah Dalam Pelatihan Pelatihan Yang diterimanya Terdakwa Hanya Diajarkan Untuk Patuh Menjalankan Perintah Mohon 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 izin Dilanjutkan Yang mulia Ijin Yang mulia Melanjutkan Bahwa Terbukti Berdasarkan Fakta Persidangan Terdakwa Tidak Memiliki Sarana Prasarana Dan Kemampuan Objektif Untuk Keluar Dari Tekanan Dan 51 Ayat 1 KUHP Elemen Melawan Hukumnya Menjadi Hapus Maka Untuk Menilai Apakah Perbuatan Pidana Yang dilakukan Oleh Terdakwa Richard Eliezer Budi Hangum Lumi Dapat Dicelah Atau Dihindari Sehingga Dapat Dipersalahkan Secara Hukum Sebagaimana Pandangan Dari Pakar Hukum Pidana Belanda Simons Dalam Halaman 1891 Sampai Dengan 1892 Halaman 294 Sampai Dengan 295 Untuk Meluruskan Pemahaman Yang Keliru Dari Penuntut Umum Tersebut Yaitu Pembentuk Undang-Undang Tidak Membatasi Hal Tidak Dapat Dihukumnya Suatu Perbuatan Itu Hanya Pada Pelaksanaan Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Kekuasaan Yang Berwenang Untuk Memberi Perintah Dan Karena Itu Pula Maka Orang Yang Telah Mengeluarkan Perintah Dapat Dipersalahkan Karena Telah Menyuruh Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum Sedang Yang Melaksanakan Menjadi Tetap Tidak Dapat Dihukum Pide Putusan Hoogerat 17 Desember 1894 Bahwa Postulat Indarmu Dat Duit Idbedare Eusfero Nulap Kupa Es Duit Parere Necese Sid Berasal Dari Hukum Romawi Yang Sama Tuh Tuh Ketika Berbicara Mengenai Kekuasaan Negara Postulat Inilah Yang Kemudian Dalam Peraturan Hukum Konkret Dituangkan Pada Pasal 51 Ayat 1 KUHP Secara Tegas Pasal Aku Berbunyi Barang Siapa Melakukan Perbuatan Untuk Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Tidak Dipidana Perintah Jabatan Yang Dikeluarkan Oleh Perintah Jabatan Yang Dikeluarkan Oleh Yang Berwenang Memberi Hak Kepada Yang Menerima Perintah Untuk Berbuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dengan Demikian Hak Ini Menghapuskan Elemen Melawan Hukumnya Perbuatan Sehingga Dimasukkan Sebagai Alasan Pembenar Edi Herie Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Repisi Penerbit Cahaya Atma Pustaka Halaman 280 Bab Empat Tanggapan Atas Replik Penuntut Umum Yang Keliru Menyimpulkan Loyalitas Sebagai Menceria Terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu Bahwa Kami Tim Penasehat Hukum Tidak Sependapat Dengan Dalil Penuntut Umum Yang Menyimpulkan Loyalitas Terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu Sebagai Menceria Atau Sebagai Dasar Terjadinya Menceria Bahwa Berdasarkan Pengertian Loyalitas Kami Tidak Menemukan Rujukan Atau Terminologi Hukum Mengenai Arti Dari Loyalitas Seperti Yang Disebutkan Oleh Penuntut Umum Rujukan Yang Paling Relepan Terkait Dengan Istilah Loyalitas Kami Temukan Dalam Kamus Bahasa Indonesia Versi Dari Terbitan Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendiri STKRI Yaitu Loyalitas Adalah Kepatuhan Atau Kesetiaan Bahwa Menurut Kami Antara Loyalitas Dan Menurut 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 Akibat Sikap Patu Seseorang Tidak Dapat Diartikan Sama Atau Identik Dengan Persetujuan Total Atas Apa Yang Diperintahkan Akan tetapi Semata-mata Karena Terpaksa Dipatuhi Atau Yang Bersangkutan Tidak Memiliki Kuasa Menolak Perintah Karena Pemberi Perintah Adalah Seorang Atasan Dan Sangat Berkuasa Bahwa Oleh karena itu Seseorang Yang memiliki Kepatuhan Kepatuhan Atau Kesetiaan Kepada Atasan Dan Terpaksa Melakukan Perintah Atasannya Tidak Serta-merta Dapat Disimpulkan Memiliki Niat Jahat Atau Mensrean Bahwa Apabila Kita Merujuk Pada Arti Kata Loyalitas Tersebut Penuntut Umum Justru Menguatkan Dalil Penasehat Hukum Dalam Nota Pembelaan Dan Duplik Aku Dikaitkan Dengan Perintah Jabatan Bahwa Terdakar Richard Eliezer Budian Lumio Terbukti Berdasarkan Keterangan Ahli Memiliki Tingkat Kepatuh Yang Tinggi Terhadap Atasan Dan Inilah Yang Membuat Terdakwa Richard Eliezer Budian Lumio Melakukan Penembakan Terhadap Korban Nor Biansa Yosua Huta Barat Setelah Diperintahkan Oleh Saksi Perdi Sambo Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Bahwa Loyalitas Bagi Seorang Anggota Kepolisian Khusususnya Bagi Seorang Rimok Adalah Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Perintah Atasan Atau Pimpinan Dalam Hal Ini Saksi Perdi Sambo Sehingga Dalam Hal Ini Loyalitas Yang Dimaksudkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Harus Dibacakan Sebagai Sebagai Kepatuhan Yang Tegak Lurus Terhadap Perintah Atasan Inkaso Predi Sambo Izin Yang Mulia Dilanjut Bap Klasik Yang Mencari Keseimbangan Antara Perbuatan Aktur Serius Dan Sikak Batin Menstrea Bahwa Replik Jaksa Penuntut Umum Pada Halaman Sembilan Untuk Menanggapi Analisa Yuridis Poin 106 Pada Halaman 45 Pledoi Penasehat Hukum Dengan Berdali Bahwa Penasehat Hukum Keliru Dalam Menafsirkan Kesalahan Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Karena Jika Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Dibawa Pengaruh Secara Psikologis Maka Tentu Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Melakukan Penembakan Terhadap Korban Almarhum Nofrian Sahyosua Hutabarat Tidak Terlaksana Dengan Baik Akan Tetapi Dalam Hal Ini Tidak Demikian Penembakan Yang Dilakukan Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Kepada Korban Almarhum Nofrian Sahyosua Hutabarat Merupakan Perbuatan Pembunahan Berencana Serta Menyatakan Bahwa Ajaran Kesalahan Tidak Sesuai Dengan Konsep Hukum Pembuktian Yang Ada Di Indonesia Yang Menganut Sistem Pembuktian Negatif Negatif Badalic Bewist Theory Bahwa Pandangan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Juga Disinyalir Tidak Memperhatikan Penjelasan Pasal 183 Kuhab Yang Menegaskan Bahwa Ketentuan Pasal 183 Kuhab Tersebut Adalah Untuk Menjamin Tegaknya Kebenaran Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Seorang Terdakwa Inkasu Richard Eleazar Pudiang Lumiu Sehingga Ketentuan Pasal 183 Kuhab Ini Juga Tidak Bisa Dilepaskan Dari Pasal 5 Undang Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yaitu Bahwa Hakim Termasuk Jaksa Wajib Menggali Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Dimana Pemikiran Aliran Neoklasik Yang Diperkenalkan Dalam Undang Undang Nomor Satu Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Berupaya Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Faktor Objektif Perbuatan Garing Lahirnya Dan Faktor Subjektif Orang Garing Batin Sikap Batin Aliran Ini Berkembang Pada Abad Ke 19 Yang Memusatkan Perhatiannya Tidak Hanya Pada Perbuatan Atau Tindak Pidana Yang Terjadi Tetapi Juga Yang Menjadi Ciri-Ciri Dari Hukum Pidana Modern Yang Dimaksud Dalam Aliran Neoklasik Tersebut Adalah A Mengenal Faktor Yang Meringankan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Mitigating Atau Attenuizing Circumstances B Berorientasi Pada Perbuatan Pidana Dan Pelaku Perbuatan Pidana Dan Keseimbangan Unsur Objektif Dan Subjektif Dan Dada Staff C Modifikasi Doktrin Kehendak Bebas Modified Doctrine Of Free Will Karena Dipengaruhi Patologi Ketidakmampuan Kejiwaan Kondisi Apapun Yang Membuat Pelaku Tidak Mungkin Melaksanakan Kehendak Bebas Sepenuhnya D Diperhitungkannya Keterangan Ahli Untuk Menentukan Derajat Pertanggung Jawaban Pidana Bahwa Berdasarkan Urayan Di Atas Maka Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Paradigma Penuntutan Dari Penuntut Umum Selaku Pengendali Perkara Dominus Litis Ternyata Masih Dilandaskan Pada Aliran Klasik Yang Menitikberatkan Pada Pembalasan Retributif Dan Represif Yang Masih Berpusat Pada Paham Indeterminisme Yang Sudah Usang Dan Tidak Sesuai Dengan Hukum Pidana Modern Aliran Neoklasik Yang Mencari Keseimbangan Antara Perbuatan Aktus Reus Dan Sikap Batin Mens Karena Masih Menggunakan 1855 68 Tahun Silam Yang Menggunakan Ukuran-ukuran Yang Bersifat Normatif Tanpa Mempertimbangkan Adanya Keterangan Ahli Non-hukum Untuk Mendukung Hukum Acara Pidana Yang Bertuduhan Mencari Kebenaran Material Yaitu Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amril Ahli Filsafat Moral Romo Magni Suseno Ahli Psikologi Klinis Liza Maril Japri Dan Ahli Psikologi Forensik Kemudian Menentukan Sendiri Apakah Perbuatan Yang Didakohkan Tersebut Dapat Dicelah Dan Apakah Perbuatan Tersebut Dapat Dihindari Oleh Terdakoh Richard Eliezer Budihang Lumiu Atau Tidak Bahwa Dengan Demikian Hukum Harus Terus Bergerak Berubah Mengikuti Dinamika Manusia Karena Itu Profesor Sacipto Raharjo Menurut Profesor Sacipto Raharjo Hukum Harus Terus Dibedah Melalui Upaya Progresif Untuk Menggapai Terang Cahaya Kebenaran Dalam Menggapai Keadilan Bahwa Untuk Menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum Pada Halaman 12 Yang Menanggapi Dalil Penasehat Hukum Terdakoh Richard Eliezer Budiang Lumiu Sebagai Mana Yang Tertuang Dalam Poin 107 Pledoi Pada Halaman 46 Dengan Menyatakan Bahwa Tidak Adanya Hubungan Kausalitas Antara Penggunaan Ajaran Kesalahan Normatis Destritif Dengan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Yang Menjadi Penuh Sesak Karena Overcrowding Serta Tidak Adanya Bukti Ilmiah Yang Dapat Membangun Argumentasi Yuridis Bahwa Penggunaan Ajaran Kesalahan Psikologis Akan Dapat Menurunkan Kondisi Overcrowding Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Bahwa Untuk Menanggapi Dalil Dalam Replik Jaksa Penuntut Umum Tersebut Izinkanlah Kami Dengan Segala Kerendahan Hati Untuk Mengingatkan Pernah Adanya Presiden Mengenai Direvisinya Tuntutan Terhadap Seorang Wanita Yang Didakwa Telah Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 45 Huruf B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimantar Dakwa Wanita Tersebut Mengakui Telah Mengirimkan Voice Note Beberapa Minggu Karena Suaminya Tidak Pulang Ke Rumah Terdakwa Wanita Tersebut Menyebutkan Bahwa Ia Mengirim Voice Note Yang Didakwa Sebagai Kekerasan Psikis Tersebut Adalah Dilakukan Terdakwa Wanita Tersebut Dalam Keadaan Galau Dan Tertekan Sehingga Terdakwa Wanita Tersebut Sempat Dituntut Satu Tahun Penjara Oleh Penuntut Umum Dan Belakangan Dilakukan Revisi Atas Tuntutan Tersebut Menjadi Tuntutan Bebas Tidak Lama Setelah Viral Diberitakan Media Dan Dibahas Pada Media Sosial Bahwa Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kami Kepada Majalis Hakim Dan Penuntut Umum Dalam Perkara Aku Maka Yang Menjadi Pertanyaan Penting Dalam Duplik Ini Sebagai Giliran Terakhir Bagi Kami Untuk Melakukan Pembelaan Terhadap Terdakwa Richard Elia Zarpudyang Lumio Yaitu Bagaimana Cara Metode Dan Parameter Objektif Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Untuk Menilai Ada Atau Tidak Adanya Kekerasan Sikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Didakwakan Terhadap Seorang Wanita Yang Bois Note Beberapa Minggu Karena Suaminya Tidak Pulang Rumah Dalam Keadaan Galau Dan Tertekan Lalu Apakah Ukuran Normatif Dapat Menilai Keadaan Galau Dan Tertekan Dari Terdakwa Wanita Tersebut Selain Dari Menggunakan Penilaian Ahli Yang Kompeten Di Bidangnya Untuk Menentukan Ada Atau Tidak Adanya Kesalahan Sult Dari Terdakwa Wanita Tersebut Ataukah Memang Karena Kasus Tersebut Sudah Teranjul Vilar Dan Menjadi Perhatian Masyarakat Sehingga Penuntut Umum Melakukan Revisi Penuntutan Dari Satu Tahun Penjara Menjadi Tuntutan Bebas Atau Frisra Izin Yang Mulia Dilanjutkan Majelis Hakim Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat Pengunjung Sidang Yang Kami Banggakan Sebelum Kami Mengakhiri Duplik Ini Ijinkan Kami Mengutip Pesan Luar Nari Tokoh Penegak Keadilan Yang Juga Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Barunin Lopa Banyak Yang Salah Jalan Tapi Merasa Tenang Karena Banyak Teman Yang Sama-sama Salah Beranilah Menjadi Benar Meskipun Sendirian Setelah Kami Menguraikan Seluruh Dalil-dalil Dalam Duplik Ini Tim Penasihat Hukum Terdapat Tetap Berpegang Teguh Pada Nota Pembelaan Peledoi Dibacakan Pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Oleh Karenanya Dalil-dalil Yang Dikemukakan Oleh Penutut Umum Dalam Replik Haruslah Dikesampingkan Karena Tidak Berdasarkan Hukum Dan Tidak Memiliki Argumentasi Yuridis Yang Kuat Oleh Karena Duplik Penasihat Hukum Terdapwa Sangat Beralasan Menurut Hukum Maka Kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Menolak Replik Yang Telah Dibacakan Oleh Penutut Umum Pada Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2023 Dan Mengabulkan Nota Pembelaan Pledoi Kami Yang Amarnya Sebagai Berikut Mengadili Satu Menyatakan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Richard Eliser Pudian Ulmiu Tidak Dapat Dipidana Karena Terdapat Alasan Penghapus Pidana Dua Menyatakan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tiga Pemerintahkan Terdakwa Dibebaskan Dari Tahanan Segera Setelah Putusan Ini Dibacakan Empat Memilikan Hak-hak Terdakwa Dari Kemampuan Kedudukan Harkat Serta Martabatnya Kelima Menetapkan Barang Bukti Berupa KTP Atas Nama Terdakwa Richard Eliser Pudian Lumiu Satu Unit Telepon Selular Merek Redmi Warna Hitam Agar Dikembalikan Kepada Terdakwa Kenam Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya Es Aku Et Bono Jakarta 2 Februari 2023 Hormat Kami Penasihat Hukum Terdakwa 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 Baik Demikian Tadi Telah Dibacakan Duplik Dari Penasihat Hukum Terdakwa Atas Tanggapan Dari Replik Penanggut Umum Selanjutnya Perkara Ini Sudah Memasuki Putusan Maka Sidang Untuk Pembacaan Putusan Akan Kami Jadwalkan Pada Tanggal 15 Februari Pada Terdakwa Diperintahkan Untuk Kembali Ketahanan Sidang Perkara Nomor 798 Atas Nama Richard Eliezer Budiang Lumio Dinyatakan Ditutup Terdakwa